Ketika anda melawan kekuasaan, apakah anda lawan penguasa, atau anda melawan orang kaya, konglomerat, sembilan naga, jangan main-main, jangan sembarangan. Saya kasih tau begini, bukan bermaksud buruk atau bagaimana teman-teman, tapi saya pengen teman-teman ini cedas, saya pengen masyarakat cedas. Bagaimanapun juga kita hidup di Indonesia, dimana di dalam Indonesia ini, hukum ini masih gak baik, masih gak sempurna teman-teman. Seperti yang dibilang sama Mahfud MD, masih berantakan, penegakan hukum kata ganjar masih lima. Apa artinya? Artinya kalau kalian melawan penguasa, orang yang punya kekuasaan, kalian akan kalah teman-teman. Saya melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini makin amburadul teman-teman ya, yang sudah saya canangkan berkali-kali akhirnya terjadi, dan apa yang kita khawatirkan ini terjadi dan memakan korban lagi dan lagi teman-teman. Kasus bermula dari Dedy Chandra ini membeli unit apartemen di PIK 2, Tokyo Riverside katanya disitu ya. Dan tentu saja ketika seseorang membeli, ya beliau tidak puas, boleh dong punya hak untuk mengkritik ya teman-teman ya. Mengkritik dan dilakukanlah kritik disitu, dibilang rumah Barbie katanya. Rumah Barbie apa maksudnya? Saya gak tahu. Rumah Barbie mungkin ya kalau saya boleh menganalogikan, mungkin rumah Barbie itu rumah mainan boneka-bonekaan ya, yang istilahnya kecil atau miniatur lah. Jadi mungkin saja Dedy Chandra ini sedang menganalogikan bahwa rumah yang dibelinya, atau apartemen yang dibelinya ini sangat kecil, sempit ya, mungkin ya bagaikan miniatur. Mungkin itu yang dicanangkan. Saya gak tahu kenapa kok sampai unit developernya tuh sampai mau mempidanakan ya teman-teman ya, karena biasanya jarang sih yang sampai mau mempidanakan seperti itu. Apalagi konsumennya sendiri ya dipidanakan teman-teman ya. Apalagi ini PIK 2 ya. PIK 2 setahu saya pemiliknya ini, ya teman-teman juga tahu mereka, tahu lah pemiliknya namanya, terkenal lah ini ya, adalah kepala sembilan naga teman-teman. Jadi, ngelawan dia secara hukum gak akan mudah. Ya gak akan mudah teman-teman ya. Saya tahu karena saya pernah dalam posisi yang melawan ya sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa seorang developer, seorang kepala sembilan naga, yang kerjanya setiap kali ini di dalam bidang real estate, yang tentu saja tidak terlepas dari sengketa-sengketa teman-teman ya. Tentu saja yang namanya sembilan naga ya punya banyak kenalan. Punya banyak kenalan, baik itu lawyer, jaksa, hakim ya. Gak bisa sembarangan teman-teman, mau melawan mereka gitu loh. Jadi, saya melihat hal yang seperti ini, jangan sampai masyarakat terkena seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, saya harapkan kalau nanti suatu saat ada berhubungan atau berbentrokan dengan sembilan naga, sebaiknya kalian menghubungi lawyer-lawyer papanatas deh, kalau menurut saya. Katanya, bukannya bagaimana teman-teman ya. Kayak saya ini, saya punya akses teman-teman. Mau ke sembilan naga, saya punya akses. Saya bisa telepon langsung mereka di sini, bisa ketemu ke kantornya mereka di sana ya. Jadi, memudahkan untuk kami ini untuk memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar, maupun kita lebih ada emosional ties lah di situ ya, di mana lebih baik kita win-win situation, kita coba cari jalan keluar bersama yang menguntungkan ya. Daripada gontrok-gontrokan pakai cara hukum yang nantinya merugikan salah satu pihak, teman-teman. Itu kalau yang menurut saya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian memakai law firm-law firm ya yang kelas bawah, yang nggak ada kenalan atau nggak bisa berhubungan langsung ke mereka, ujung-ujungnya nanti nggak ada gunanya, teman-teman ya. Nggak ada gunanya, itu. Buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, dan ujung-ujungnya masuk penjara nih, kayak Deddy Chandra seperti ini ya. Saya merasa kalau tadinya mungkin saya, kuasa hukumnya, saya akan bawa Deddy Chandra langsung ketemu pemiliknya Agung Sedayu di situ ya. Kalau memang perlu minta maaf, kita minta maaf. Terus, apa sih yang jadi kendala? Apakah dia nggak puas dengan apartemennya karena apa sih? Apakah ada kerusakan atau apa? Ya, kita minta dibenerin kan. Kayak begitu kan hal yang sepele ya, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai kita bukan mencari solusi, tapi yang ada cuma gontok-gontokan, teman-teman ya. Aduh emosi, aduh apa namanya, pride di situ, arogansi, kesombongan. Itu nggak ada habisnya, teman-teman ya. Saya melihat bahwa memang, memang ya, kalau secara hukum, secara hukum, ini TikToker seharusnya nggak kena pidana 2 tahun. Kenapa? Pertama, kalau dibilang ini melanggar pasal 28 ayat 3, yaitu, apa, pemberitan bohong yang menyebabkan keonaran, ya kan, harus dilihat, ada SKB 3 Menteri tentang ITE, bahwa sebuah kritik, sebuah kritik, ya, opini, itu bukanlah pencemaran nama baik, bukanlah pelanggaran terhadap ITE. Itu sudah ada SKB 3 Menterinya. Dan dengan ini orang ditahan, P21 dan disidangkan, berarti, semua tiga instansi itu, mengabaikan hal tersebut, teman-teman ya. Nah, apalagi, dengan dali-dali untuk meringankan hukuman, jadi karena dia dituntut 4 tahun 6 bulan, Hakim, ya, Hakim lumayan berbaik hati dengan memotong ya, dari 4 tahun 6 bulan jadi 2 tahun. Tetapi, dia memotong dengan mengganti pasal, teman-teman. Jadi, pasal 28 diganti dengan pasal 27. Jadi, dianggap yang terbukti itu pasal 27 pencemaran nama baik. Padahal, pencemaran nama baik itu dia harus mencemarkan nama baik seseorang. Sedangkan yang dia bicarakan, yang dia kritik, yang dia, yang dianggap nggak baik, negatif dari perkataan dia adalah, rumah Barbie, ya. Ada berita yang bilang, dia bilangnya rumah Barbie, ada yang bilang rumah Barbie, ya. Saya nggak tahu pastinya dia ngomong apa, karena saya bukan lawyer yang mendampingi di persidangan, ya. Kalau dibilang itu rumah Barbie, ya mungkin agak kasar sih, ya. Nggak pantas, ya. Rumah Barbie itu kan kandang, ya. Jadi, bukanlah rumah untuk seseorang, ya. Mungkin itu lebih kasar. Dibanding rumah Barbie. Kalau rumah Barbie itu kan, orang udah tahu, oh, itu rumah boneka yang dimana dibikin dalam miniatur. Miniatur. Berarti, kalau dia bikin apartemen, Tokyo Riverside mungkin. Mungkin. Saya belum pernah ke Tokyo Riverside juga, teman-teman, ya. Belum pernah ke sana. Nah, apartemen saya, ya puji Tuhan, besar-besar sih, ya. Jadi, saya nggak tahu, tuh, Tokyo Riverside itu luasnya berapa. Katanya itu sangat kecil, teman-teman, ya. Jadi, orang pada komplain. Sebenarnya kan, sebelum mereka menjual itu, pasti sudah ada speknya, teman-teman, ya. Dia jual itu, pasti ada gambarnya, ada denahnya. Jadi, sebenarnya sudah tahu berapa kali berapa. Saya yakin, ketika menjual tuh, minimal ada gambarnya. Ya, ada gambar denahnya. Nah, di situlah, makanya, konsumen tuh harus cerdas. Jangan beli-beli-beli, lihat gambar doang, tapi dia nggak membayangkan luasnya berapa. Tiba-tiba, sudah jadi, ya kan nggak sebagus dengan gambar. Karena gambar itu, kalau dilihat, semua sama. Ada tulisannya, hanyalah ilustrasi. Kenyataannya bisa berbeda. Apalagi rumah contoh, teman-teman. Itu rumah contoh, aslinya kita nggak dapat kayak gitu. Aslinya dapat kosongan. Ya, jadi bagi orang-orang yang sudah sering beli apartemen kayak saya, kita udah tahu sih. Nah, saya nggak tahu, om Deddy Chandra ini baru pertama kali beli, atau bagaimana, sehingga dia sangat kecewa nih, teman-teman ya. Saya nggak membela satu atau lain ya, tapi saya membahas, kalau dari sisi hukumnya, pasal 27 ayat 3 pun, sebenarnya nggak bisa dikenakan kepada Deddy Chandra. Karena pasal 27, tentang pencemaran nama baik itu, mengatur nama baik seseorang. Jadi, si Deddy Chandra ini, harus menyebut nama seseorang, dan harus mencemarkan kehormatannya dia. Kehormatan. bukan komplain tentang sempitnya apartemen. Kalau komplain tentang sempitnya apartemen, itu tidak mencemarkan nama baik seseorang. Ya, jadi, saya nggak mengerti, kenapa hakim bisa memasukkan pasal 27 ayat 3 ini, kepada Deddy Chandra, dan menjatuhkan hukuman 2 tahun. Tapi, kalau saya jadi lawyer-nya, pasti saya akan ajukan banding, teman-teman ya. Saya akan ajukan banding, karena apa, tidak sesuai. Seharusnya, Deddy Chandra ini tidak terkena pidana. Ya, kalau jujur ngomong sama saya, seharusnya nggak kena pidana. Tapi inilah, teman-teman, ya. Ketika Anda melawan kekuasaan, apakah Anda lawan penguasa, atau Anda melawan orang kaya, pengelomerat, sembilan naga, nasib Anda bisa seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, jangan main-main, jangan sembarangan. Ketika Anda melakukan ada langkah hukum, atau kalian ada dipidanakan di situ, kalian harus hati-hati, teman-teman. Kalian harus tahu. Terlebih, yang harus kalian tahu adalah, siapa yang mempidanakan kalian. Ya. Karena itu beda. Kalau yang lapor CCR, di situ ya, nggak bakal ini Deddy Chandra masuk penjara. Yang lapor sembilan naga, ya beda. Di situ ya, teman-teman ya, saya kasih tahu begini, bukan, bukan bermaksud buruk, atau bagaimana, teman-teman. Tapi, saya pengen teman-teman ini cerdas. Saya pengen masyarakat cerdas. Bagaimanapun juga, kita hidup di Indonesia. Dimana di dalam Indonesia ini, hukum ini masih nggak baik. Ya. Masih nggak sempurna, teman-teman. Seperti yang dibilang sama Mahfud MD. Masih berantakan, penegakan hukum, kata Ganjar masih lima. Ya, toh. Apa artinya? Artinya kalau kalian melawan penguasa, orang yang punya kekuasaan, kalian akan kalah, teman-teman. Masyarakat, kalian akan kalah. Atau kalian melawan orang yang punya banyak duit. Seperti sembilan naga. Ya. Udah deh, jangan coba-coba, kalau kayak begitu. Kecuali lawyer kalian hebat. Nih, ya. Lawyer kalian hebat. Bisa dia nyeberang ke sana, dan minta untuk jangan perang. Ya, di-stop. Atau bagaimana di situ, ya. Kalau lawyer AEC-EC, emang nggak akan bisa. Lo mau ketemu sembilan naga aja, belum untuk diterima. Ya, teman-teman. Saya banyak loh, kasus-kasus, kasus-kasus. Ya kan. Itu mereka udah ketemu lawyer A, lawyer B, saya nggak akan bisa jalan. Orang kenal juga kagak. Mereka sama sembilan naganya di situ. Tapi kalau ada kekenal, ada kenal, ada hubungan, ya. Itu minimal namanya manusia itu, dia ada sebuah ikatan, ada sebuah kemauan untuk menyelesaikan win-win, teman-teman, ya. Karena dia kenal, orang kenal, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, ya. Kalau melawan yang kuat-kuat kayak begitu, lebih baik tanya dulu deh ke lawyer-nya. Pak lawyer, Bapak kenal nggak sama lawan saya nih yang laporin? Kalau dia bilang, Waduh, saya nggak kenal nih. Terus kalau kalian cek, Waduh, ini sembilan naga nih. Orang kaya nih, orang konglomerat nih. Atau, Waduh, ini pejabat nih. Menteri atau jenderal atau apa, ya. Lebih baik jangan, teman-teman. Ya. Saya cuma kasih tau aja nih, ya. Terserah. Karena kenapa? Yang nanti kena resikonya ini adalah masyarakat. Saya cuma mau lindungin kalian aja. Ya. Saya cuma mau lindungin kalian. Saya pun juga sempat diserang ITE kan. Kalian, teman-teman, tau. 185 LP. Udah sempat jadi tersangka, tuh. Coba kalau saya nggak, ini. Nggak ada upaya. Udah dari kapan-kapan saya masuk kejara itu. Ya, teman-teman ya. Jadi, gini loh, teman-teman ya. Terkadang kita mau berbicara menurut kita baik. Ya. Ketika saya berbicara ke Jaksa Nagung Sarang Mafia, saya nggak bilang semua Jaksa itu Mafia. Ya. Tapi, dipelintutin. Ada yang pelintutin lah. Dianggap semua Jaksa, saya meremehkan semua Jaksa. Padahal saya bicara tentang Oknum. Di judulnya pun udah saya tulis Oknum. Di situ, ya. Tapi inilah, teman-teman, makanya. Kalau seseorang sudah menarget kalian, kalian sudah jadi target, apalagi ada backingannya penguasa atau pengusaha yang kaya raya, repotlah kalian nanti. Resikonya sangat bahaya itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga kita bisa belajar dari kasus Deddy Chandra ini, si Om Polos ini, ya, teman-teman. Orang bilang nanti dia banding atau gimana bisa bebas-bisa bebas. Dari pertama, di PN juga nggak bakal bisa bebas kalau lawannya seperti ini, teman-teman. Apalagi, kelihatan, apalagi kalau lawyernya nggak punya koneksi ke pihak terkait, ya. Akan sulit, teman-teman. Akan sulit. Bukannya saya meremehkan hukum, bukannya saya mau melecehkan lawyer lain, tidak. Tidak ada ke situ, teman-teman, ya. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya pengacara itu beracara. Beracara itu bisa di dalam pengadilan, bisa di luar pengadilan. Jadi sebelum kita perang di pengadilan, kalau kita bisa win-win dan kita hentikan proses hukum itu di luar pengadilan, ya kita hentikan dulu, dong. Masa kita punya klien dilaporin polisi, terus kita biarin aja klien kita masuk penjara dulu, sih. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi kalau kita udah tahu dilaporin polisi, sebelum dia ditahan, kita kesana dulu. Kita berusaha selesaikan. Selesaikan dengan gimana? Mediasi dulu, teman-teman. Ya, dia namanya restorative justice. Nah, untuk bisa restorative justice, seorang pengacara itu butuh kemampuannya beracara, ngelobby. Itu penting. Ya, bukan nyogok, teman-teman. Tapi bagaimana kita mampu berrelasi, berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Ya, saya mau kasih tahu aja, teman-teman, ya. Kemarin yang waktu kasus PPN juga saya udah bilang, saya udah bilang sama kuasa hukumnya. Kebetulan kuasa hukumnya saya kenal. Saya tanya, mau nggak saya bantu? Saya kenal ini. Ya, baik hakimnya maupun pihak yang dia bermasalah ini, saya kenal, saya punya koneksi langsung, bisa ketemu, gitu loh. Ya kan? Saya bisa beresin ini, hal yang kayak begini. Nggak perlu tadinya PPN itu mati dalam penjara. Itu yang saya sangat sayangkan, teman-teman, ya. Cuma mungkin karena lawyernya berasa dia mau secara hukum mungkin bisa menang. Ya, saya sebagai sesama lawyer, saya hargai juga lawyer lain, ya. Saya nggak memaksakan kendak saya. Saya cuma tanyakan, menawarkan, mau nggak saya bantu nih? Saya kenalin nih. Dia bilang, nggak usah, bro. Katanya. Saya bisa sendiri. Oh, ya sudah. Di situ, toh. Ya kita, kalau kayak begitu, kita harus hargai sesama lawyer. Jangan kita, kasus orang kita mau urus semuanya, kita mau urus. Jangan. Jangan kepo kayak begitu, ya. Tapi kita harus tahu bahwa ya kita biarkan dia seperti itu. Cuma, saya sayangkan sih, akhirnya kliennya itu, si PPN, meninggal, teman-teman, ya. Di dalam penjara, ya. Waktu itu mungkin kalau nggak masuk ke proses hukum, mediasi, selesai dalam mediasi, saya yakin mungkin nggak akan meninggal kena COVID di penjara. Karena waktu di penjara itu kan, COVID itu kan yang berdempet-dempetan, kan, ya. Karena penjara itu banyak isinya orang, ya. Otomatis dia nggak bisa terlepas dari dari kontaminasi. Apalagi PPN itu sudah lanjut usia, teman-teman, ya. Saya sangat sayangkan. Ya, tapi bagaimanapun juga, teman-teman, inilah dilema, inilah dinamika dari perjalanan proses hukum, teman-teman, ya. Suka atau tidak, ini yang terjadi. Nah, makanya untuk mengetahui lawyer itu baik atau tidak, bagus atau tidak, sebenarnya bukan hanya dari selalu menang perkara atau tidak. Terkadang kita nggak perlu perkara itu jalan kalau kita bisa hentikan, teman-teman, ya. Kita udah berprestasi. itu yang harus menjadi titik titik prestasi seorang lawyer. Bukan berarti harus dipenjara dulu, ya, harus dipenjara dulu, sidang dulu, baru dibebasin di situ. Ya, dibebasin murni. Baru itu lawyer berhasil. Tidak, sebenarnya bukan di situ. Jadi, baru dilaporin polisi aja, kita bisa hentikan, bisa bikin mereka ini berdua baik-baik, damai kembali. Itu sudah prestasi, teman-teman, ya. Jadi, beberapa kasus-kasus yang saya tanganin, awalnya saya upayakan seperti itu juga semua, ya. Tapi, tentu saja balik dari kliennya mau nggak damai. Kalau kliennya memang nggak mau damai, ya, kita juga nggak bisa maksain, teman-teman. Karena kalau saya paksakan, pasti surat kuasa saya dicabut. Di situ, ya. Karena kita nggak boleh memasakkan kendak kepada klien. Kita tuh menjalankan kendaknya klien. Ya, tentu saja dengan cara hukum yang benar, tapi kita nggak bisa melawan kendak klien, teman-teman, ya. Oke, saya rasa itu saja. Semoga konten ini bisa menjadi pelajaran yang mencedaskan bagi teman-teman, ya. Berikan pengalaman proses hukum yang saya pernah alami sendiri, teman-teman, ya. Baik itu klien-klien saya maupun yang saya kenal, teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi, salam cedas hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!